Hai semuanya, selamat datang kembali di channel DrsDiet Video hari ini, saya buat khusus untuk teman-teman semua yang akan segera menunaikan ibadah puasa sebentar lagi Akan ada 5 tips yang saya berikan untuk teman-teman semua Dan saya harap tips-tips ini dapat membantu teman-teman dalam menjalani ibadah puasa So, are you ready? Let's go! Kalau kalian merasa konten yang saya berikan bermanfaat, silakan klik tombol subscribe lalu ikon lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari video terbaru saya Terima kasih Halo pertama yang wajib kalian perhatikan adalah status hidrasi selama berpuasa Pastikan status hidrasi kalian baik dan tidak terjadi dehidrasi Karena selama berpuasa, otomatis asupan air minum kalian akan sangat berkurang Jadi, hindari aktivitas-aktivitas yang dapat menyebabkan pengeluaran cairan berlebihan Seperti aktivitas fisik berat dan juga olahraga yang berat Kalian juga harus memperhatikan suhu dan lingkungan di mana kalian beraktivitas Hindari ruangan yang terlalu pengap dan panas Serta sebisa mungkin mengurangi beraktivitas di bawah teriknya sinar matahari Selain itu, buat kalian yang terbiasa minum-minuman berkafein seperti teh dan kopi Selama bulan puasa, saya sarankan kalian untuk tidak minum-minuman ini Karena minuman-minuman dengan kafein dapat meningkatkan pengeluaran urin Yang nantinya dapat memperburuk status hidrasi kalian Di awal puasa, saat kalian berhenti minum-minuman berkafein Jika kalian mengalami gejala sakit kepala dan kecapean Jangan takut dan goya Karena gejala tersebut biasanya merupakan gejala withdrawal Atau gejala putus obat dari kafein Setelah beberapa hari, tubuh kita akan beradaptasi Dan diri kepala serta rasa capeknya akan berkurang secara perlahan Nah tips yang kedua, berhubungan dengan makanan dan minuman Yang wajib kalian perhatikan saat berbuka puasa Yang pertama adalah air putih Selalu berbuka dengan air putih Karena selama sehari yang berpuasa Di mana tidak ada asupan cairan sama sekali Air putih, bukan dessert atau minuman manis lainnya Adalah pilihan terbaik untuk kalian Lalu bagaimana dengan gula Selama seharian, kita juga tidak mendapatkan asupan gula loh dok Nggak cuma air Gimana dong? Nah, gula itu bisa kita dapatkan Tidak hanya dari makanan atau minuman yang kita konsumsi Pada saat kita berpuasa Tubuh akan menggunakan terlebih dahulu Sisa gula atau glukosa dari makanan terakhir kita Yaitu makanan dan minuman yang kita konsumsi pada saat sahur Lalu setelah cadangan tersebut habis Tubuh akan mengambil cadangan-cadangan gula Yang disebut sebagai glikogen Di liver, otot Dan juga sedikit di jaringan lemak Ngomong-ngomong soal minuman manis dan gula Kalian punya nggak sih minuman favorit Untuk berbuka selama bulan puasa? Coba komen di bawah Minuman favorit kalian Untuk berbuka puasa Komen di bawah Tapi bukan berarti kalian tidak mengkonsumsi gula sama sekali saat berbuka Tapi jenis gulanya yang perlu kalian perhatikan Pilih gula alami pada buah-buahan Seperti misalnya kurma dan buah-buahan kering lainnya Yang tidak hanya memberikan asupan gula Tapi juga vitamin dan mineral Yang sangat kalian butuhkan Selain kurma Kalian juga boleh mengkonsumsi jenis buah-buahan lainnya Atau mendapatkan asupan gula, vitamin, dan mineral Dari sumber lain selain buah Seperti susu, sup sayuran, dan sup kacang-kacangan Baru setelah kalian membatalkan puasa dengan minum air putih Dan makan-makanan tersebut Kita lanjutkan ke makanan berbuka Untuk makanan berbuka Sebenarnya saya tidak memiliki pantangan Atau rekomendasi yang spesifik Tapi ada beberapa saran yang bisa saya berikan untuk kalian Yang pertama adalah Tetap jaga porsi makanan anda Dan jangan berlebihan makannya Yang kedua hindari minuman manis dengan gula tambahan Karena akan memberikan kalori kosong yang kurang berguna untuk kalian Kalau kalian mau minum minuman manis Pilih jenis yang lebih alami Seperti misalnya jus buah Atau misalnya air kelapa Atau misalnya susu Nah yang ketiga Perbanyak asupan serat dari sayur-sayuran Untuk menghindari konstipasi Karena ingat Kalian sudah memiliki asupan cairan yang berkurang Lalu ditambah dengan asupan serat yang berkurang Nantinya ditakutkan akan terjadi konstipasi Jadi ingat Selalu perbanyak asupan serat selama berpuasa Nah yang keempat adalah Perbanyak asupan protein kalian saat berbuka Satu untuk mengenyangkan Dan dua untuk mengejar kebutuhan protein harian kalian Hal ketiga yang wajib kalian perhatikan adalah Aktivitas fisik Memang selama berpuasa Saya tidak menyarankan kalian untuk berolahraga berat Tapi setelah berbuka puasa Lakukan sedikit aktivitas fisik Untuk menambah jumlah kalori yang dibakar selama satu hari Nah aktivitas-aktivitas fisik ini Bisa dilakukan lewat banyak hal Salah satu yang paling sering saya dan teman-teman saya lakukan dulu Saat berkuliah adalah berburu takjil Jadi dulu kalau di Malang Di Jalan Soekarno-Hatta Sebagian jalannya itu pasti ditutup Untuk diadakan sebuah pasar takjil Dan yang terbesar juga kayaknya di kota Malang Jadi hampir setiap sore Saya dan teman-teman yang melakukan ibadah puasa Itu suka banget jalan santai Ambil berburu takjil Sambil ngabuburit juga Jadi itu juga merupakan salah satu contoh aktivitas fisik tambahan Selama bulan puasa Untuk meningkatkan TDII kalian Ya walaupun berburu takjil Intinya adalah mendapatkan takjil Mencoba makan-makanan baru Yang biasanya kalornya tinggi Digoreng lah Memanis-manis lah Memiliki santan lah dan lain sebagainya Tapi setidaknya Setidaknya Kita berjalan-jalan juga Jadi ada aktivitas fisik tambahan di sana Dan ini cuma salah satu contoh Selain itu Kegiatan ibadah seperti Tarawe Juga dapat membantu meningkatkan Kalori harian yang terbakar setiap harinya Lalu kalau kalian bisa menyempatkan waktu Kalian juga bisa olahraga seperti biasanya Atau kalau misalnya kalian kurang fit Kalian bisa olahraga dengan variasi yang lebih ringan Intinya adalah selama bulan puasa Usahakan tetap melakukan aktivitas fisik Nah hal keempat yang wajib kalian perhatikan adalah Sour Sebisa mungkin Jangan skip sour Karena sour sangat penting sebagai modal energi Untuk kalian berpuasa Pilih jenis makanan yang dapat memberikan energi secara perlahan Dan dalam jangka waktu yang lebih panjang Yang termasuk di dalam ini adalah jenis karboidrat kompleks Seperti nasi-nasian Oats Roti gandum Umbi-umbian Dan lain sebagainya Lalu protein Baik hewani Ataupun nabati Termasuk juga di dalamnya Produk-produk hewani Seperti susu Dan juga yogurt Lalu juga sayur-sayuran Dan kacang-kacangan Pada saat sour juga Usahakan tidak makan makanan yang terlalu asin Untuk mengurangi rasa haus Pada saat berpuasa Sekaligus juga untuk kalian yang suka minum teh atau kopi Coba untuk tidak mengkonsumsi keduanya saat sour Hal kelima yang wajib kalian perhatikan selama berpuasa adalah Selalu semangat dalam menjalani ibadah puasa Selain dari manfaat-manfaat yang akan kalian dapatkan dari sisi agama Dari sisi menis juga kalian akan mendapatkan banyak sekali manfaat dengan berpuasa Salah satunya adalah dengan penurunan jumlah kalori harian Kalian akan menurunkan berat badan Lalu selain itu kalian juga akan meningkatkan sensitivitas insulit Dan juga kalian dapat meningkatkan profil lipid kalian Gunakan kesempatan berpuasa ini sebagai dasar Untuk memulai sebuah kebiasaan hidup sehat Mungkin selama bulan puasa Kalian tidak merokok sama sekali Lalu setelah bulan puasa Setelah lebaran Akhirnya kalian terbiasa untuk tidak merokok Which is good Lalu kalau misalnya kalian sudah terbiasa berpuasa Setelah bulan puasa Mungkin kalian ingin nyobain puasa Senin Kamis Yang selain banyak sekali manfaatnya saya rasa dari sisi agama Dari sisi medis juga ada Karena ada restriksi kalori disana Yang otomatis ya sama seperti saya benar-benar menurunkan berat badan Menikali sensitivitas insulit Dan juga memperbaiki profil lipid Atau kalau misalnya kalian tidak mau coba puasa Senin Kamis Karena sudah terbiasa berpuasa Karena akhirnya memutuskan untuk coba intermittent fasting Atau misalnya OCD Dan lain sebagainya Intinya kesempatan berpuasa ini Maksimalkan Lalu gunakan sebagai dasar Untuk memulai sebuah kebiasaan hidup sehat And that's it for today's video Terima kasih semuanya Sudah menonton sampai disini Suara saya memang agak bindeng Lagi sakit Lagi flu Sekeluarga semuanya sakit And I hope you enjoy this video Saya harap Saya sangat-sangat berharap Dapat membantu kalian Kalian dapat mendapatkan manfaat Dari video ini Dan untuk semua teman-teman Yang akan menjalani ibadah puasa sebentar lagi Saya ucapkan Selamat beribadah puasa Mohon maaf lahir dan batin Bye